Sambangi kediaman calon Bupati Rembang nomor urut 1, Vivid Dinarini Adnasari, para penyandang disabilitas, mendoakan pasangan Vivid Umam untuk menang dalam Pilkada Serentak 2024 mendatang. Mereka juga berharap Vivid dapat memperhatikan nasib penyambang disabilitas di Rembang jika terpilih. Bertempat di kediaman cabu perembang nomor urut 1, Vivid Dinarini Adnasari di Kelurahan Sidowaya, Kejabatan Rembang Kota Jawa Tengah, ratusan penyandang disabilitas dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI, Impunan Wanita Disabilitas Rembang Indonesia atau HWDI, dan Disabilitas Multikarya Rembang atau DMKR, berkumpul untuk memberikan dukungan kepada pasangan Vivid Umam. Mereka mendoakan keduanya agar dapat memenangkan Pilkada Serentak di Rembang pada 27 November 2024. Salah satu penyandang disabilitas Ahmad Yanto, asal Sulang, menyampaikan kedatangan mereka adalah untuk memberikan dukungan dan doa kepada pasangan ini. Dari yang berharap dengan terpilihnya Vivid Umam, perhatian terhadap nasib penyandang disabilitas di Rembang akan meningkat. Teman-teman disabilitas untuk memberikan dukungan dan doakan Vivid Umam menjadi Bupati Rembang dan pasangan Bupati Rembang. Informasi Bupati Rembang, susah dan berlang, dan perbaikan kembang itu yang lebih baik lagi. Menjadi Bupati Rembang, harapan kami dan teman-teman disabilitas agar disabilitas saat ini menjadi lebih baik, dan yang untuk pengangguran bisa berkerja. Sementara itu, Jopo Vivid Dinarini Atasari semakin optimis dengan dukungan yang diterima dari penyandang disabilitas. Dirinya berkomitmen untuk memperhatikan kebutuhan mereka agar dapat hidup mandiri. Jopo Vivid Umam, perhatian terhadap nasib penyandang disabilitas. Vivid menekankan pentingnya memberikan peluang bagi penyandang disabilitas agar dapat berkontribusi dalam masyarakat. Terima kasih telah menonton!